Limbah atau sampah rumah tangga tidak selamanya menimbulkan masalah. Pasalnya sampah organik dapat dijadikan bahan baku pupuk sehingga warga dapat manfaatkannya untuk tanaman atau peluang usaha lain. Inovasi yang ditawarkan para mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi warga Sukamukti Kota Banjar. Limbah organik yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh warga mendorong para mahasiswa KKN Tematik LL Dikti Wilayah 4 memberikan solusi. Mereka mengajak warga untuk mengelola sampah organik menjadi barang yang memiliki nilai manfaat. Para mahasiswa ini menunjukkan cara mengolah sampah organik menjadi pupuk yang dapat digunakan untuk tanaman pangan maupun tanaman lainnya. Sejumlah program kerja mahasiswa yang lain pun dijalankan dengan baik. Salah satu profesor LL Dikti Wilayah 4, Aiko Mariah mengaku bangga dengan para mahasiswa yang telah bekerja keras dan kreatif untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Bahkan para guru besar mengapresiasi karya atau produk nyata yang ditunjukkan para mahasiswa. Kehidupan para mahasiswa KKN Tematik LL Dikti Wilayah 4. Hasilnya sungguh bersama saya bangga. Sesuatu yang dilakukan oleh para mahasiswa ini cukup memberikan manfaat bagi masyarakat terutama ya. Mereka menghasilkan karya-karya yang membanggakan buat kami. Tidak hanya untuk lingkungan sini, ternyata untuk Desa Sukamukti ini menjadi perbincangan di kalangan para profesor di LL Dikti Wilayah 4. Dengan kreatifitas, kerja kerasnya, membanggakan dan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari para guru besar. Asisten 3 Sekretaris Daerah Kota Banjar, Sri Hidayati menyambut positif dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya KKNT LL Dikti Wilayah 4 Jabar ini di Desa Sukamukti. Terima kasih untuk Bapak-Ibu dosen, kemudian Lembaga Layan Dikti yang sudah mau mengembangkan kegiatan KKNT-nya di lingkungan masyarakat Kota Banjar. Untuk masyarakat, ilmu yang diperoleh selama mahasiswa KKNT ini, didampingi oleh dosen-dosen yang luar biasa. Semoga menjadi bekal nantinya. Sang profesor berpesan kepada mahasiswa bahwa mereka harus memiliki cita-cita yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Akademisi termasuk mahasiswa diminta dapat menjadi menara air sehingga masyarakat dapat mendapatkan kesejahteraan. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.